Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengapresiasi keterlibatan pegawai negeri sipil, pegawai kontrak, dan pegawai tidak tetap dalam membantu pemerintah daerah menuntaskan pilar 4 dan pilar 5 sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Keterlibatan tersebut diharapkan menjadi motor penggerak bagi masyarakat bersama agen pemberdayaan Gotong Royong untuk mengedukasi masyarakat menjaga kebersihan di lingkungan sekitar terutama dalam pengelolaan limbah cair rumah tangga secara mandiri dan pengelolaan sampah. Penuntasan pilar keempat dan pilar 5 STBM dilakukan dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat. Program tersebut diharapkan menjadi contoh dan Kabupaten pertama di Indonesia yang menuntaskan program sanitasi total berbasis masyarakat. Sampai saat ini penuntasan pilar 4 dan pilar 5 sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat terus dilakukan dan akan dituntaskan beberapa hari ke depan. Sampai saat ini penuntasan pilar 4 dan pilar 5 sanitasi total berbasis masyarakat. Sampai saat ini penuntasan pilar 5 sanitasi total berbasis masyarakat. Sampai saat ini penuntasan pilar 5 sanitasi total berbasis masyarakat. Sampai saat ini penuntasan pilar 5 sanitasi total berbasis masyarakat. Sampai saat ini penuntasan pilar 5 sanitasi total berbasis masyarakat. Sampai saat ini penuntasan pilar 6 ini penuntasan pilar 4 sanitasi total berbasis masyarakat. Bagi kita yang paling pertama berpikas kali lima, pilar STBM. Penuntasan pilar STBM bagian dari kewajiban bersama masyarakat Sumbawa Barat untuk menerapkan pola hidup sehat, terutama saat ini di tengah COVID-19. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!